Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru Welcome back to my youtube channel Halo apa kabar semuanya, selamat pagi Semoga kalian dalam keadaan sehat, hari ini aku mau buat satu konten By request yang ada di kolom komentar konten youtubeku sebelumnya Hari ini aku mau berbagi caranya buat cover novel gratis Dan ini simple juga, bisa kalian contoh, bisa kalian praktekin di rumah Oke jangan skip video ini sampai selesai ya karena cuma sebentar banget Kita langsung masuk aja di aplikasi Canva Kalian boleh download aplikasi Canva itu di aplikasi playstore Itu udah ada Canva, kalian download Setelah itu, kalian bisa login disini Terus barulah kita masuk Untuk lihat aplikasi Canva nya Oke Disini aku mau kasih contoh untuk buat cover by aplikasi Canva Nanti aku bakal kasih contoh Gimana caranya pakai gambar yang no copyright dari downloadan di web Nah ini karena gambar yang ada di Canva itu gak semuanya gratis guys Jadi ada beberapa yang tulisannya pro atau berbayar Nah untuk menghindari itu kita tetap pakai aplikasi Canva Tapi gambarnya itu dari web gratis dan no copyright Nah ini juga aku mau kasih contoh dulu Kita ngambil gambar dari Canva dulu Oke Pertama-tama kalian tinggal klik aja di atas Itu ada pencarian ya Itu kalian tulis aja sampel novel atau sampel buku Boleh silahkan nanti Akan keluar template seperti ini guys Banyak kan pilihannya Kalian yang gak bisa desain Pakai Canva itu kalian langsung bisa Maksudnya langsung bisa digunain buat kita pemula Yang kepengen buat sampel sendiri bingung Kalau bayar juga gak ada duit gitu kan ya Nah Ini aku kasih contoh nih yang ada gambar ceweknya Oke Ini kita buat yang simple aja Gak ribet ya Nah misalnya kita ganti nih guys Ini kan udah ada Dewita Nazifah Ini bisa kita ganti dengan nama pena kita Terus gambarnya ini kita ganti Ganti pakai yang ada di aplikasi Canva Nah disini ada tulisan ganti guys di bawah Kita klik Oke Kalau kalian mau pakai yang dari web Kalian unggah media Tapi kalau kalian gak mau pakai itu Kalian klik foto Terus kalian cari disini Misalnya contoh judul novel kalian apa gitu Judulnya misalnya wanita penghibur gitu ya Berarti kita cari wanita Sosoknya wanita Oke Nah disini yang gratis itu Di bawah sendiri tidak ada tulisan pro guys Tapi kalau ada tulisan pro Berarti itu gak gratis Nah disini banyak pilihannya Kalian bisa pilih salah satu Nah ini ada nih ada contoh yang pro kan Ini berarti gak gratis guys Dia berbayar Jadi kalian cari aja yang gratis Oke Contoh wanita penghiburnya kayak gimana gitu kan Tunggu Aku cari yang tidak terlalu vulgar Misalnya Oh ini udah pencet ya Boleh ini juga gak apa-apa Nah kalian tinggal klik aja salah satu tadi Ini kan gratis nih guys Oke Kalian bisa Geser-geser sesuka hati kalian Kalian pasin sendiri Sudah kan Menurut kalian udah Bagus yaudah Terus setelah itu Bagian ini Ini aku tidak merubah konsep Template ya Kalian bisa Ubah konsep template sendiri Boleh Bisa Nah kayak gini Kita ganti Misalnya ini penghibur Penghibur Ini kan kegedean kan Disini gak perlu khawatir Disini ada font Ada ukuran font Kita kecilin ukuran fontnya 255 Dikira-kira aja Masih belum kecil Ini aku on air ya Oke Sekiranya cukup Oke Terus sekarang Bagian ininya Kita ganti Manita penghibur Manita Oke Ini kebesaran lagi kan Kalian bisa ukur Itunya Ukurannya Coba 195 Kita pakai 125 Kecil gak Oke Kalian bisa sesuaikan Ya Ini Ini gampang banget Gunainnya Guys Disini tuh Sudah banyak banget Nah Misalnya nih Ini mau diganti Warnanya Oke Oke Mau diganti warnanya Bisa Oh ini kok Pemusih Tunggu Oke Kita ganti warnanya Ini warnanya Misalnya Ganti warna hitam Oh gak keliatan Ganti warna kuning Oke It's okay ya Oke Kalian bisa ganti fontnya Fontnya kalian pilih disini Disini tuh juga ada yang gratis Ada yang berbayar Karena berbayarnya tuh Kayak gini nih Ada tulisan Apa ya Ada tulisan Ada gambar Mahkotanya Ini berarti berbayar Kalau kalian kepengen Gak berbayar Ya Ini ada beberapa kok No Kalian cari aja disini Gak jelek ya Oke Kita ganti yang ininya Boleh kalian samain Boleh kalian bedain Kalian bisa buat sesuka hati kalian Ya Ini aku cuma buat sekedar contoh Oke Ini karena aku masih nyesuaian template nya Itu kayak gini guys Terus kita tinggal ganti nih Bawahnya Oke Nama kita Ini contoh namaku ya Oke Jadi guys Nah setelah jadi Kalian klik di atas nih Ada tulisan unduh Simpan sebagai gambar Kalian klik simpan Ini udah kesimpan secara otomatis Oke Nah kalian bisa bagiin kemana Atau kalian bisa save kemana Misalnya aku mau bagiin ke Tempatku aja sih Tunggu Kalian bisa nge save lewat ini Misalnya kalian punya nomor lain Atau titip ke tempat lain Bisa Biasanya udah kesimpan ke Galeri Tapi kalau kalian takut gak kesimpan Itu aja Apa namanya Kita kirim kemana gitu Biasanya kan langsung kesimpan Gampang kan guys Nah Soalnya di kanva Kalau misalnya kalian Lupa untuk nyimpan Dia udah Otomatis kesimpan guys Kita lihat ya disini Oke Di desain Itu Desain semuanya Yang kamu buat Itu udah ada disana guys Bisa dilihat tuh Tadi Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau kalian lupa nyimpan Kalian bisa download ulang Oke Terus Untuk contoh yang kedua Aku mau kasih contoh Kalian untuk ngambil Gambar no copyright Oke Kita langsung pakai Pixabay ya Nah Kalian tinggal klik aja Pixabay disini Oke Kalian tinggal cari aja guys Misalnya Tadi kita mau cari Tentang wanita kan Wanita Wanita Oke Kita search Udah Itu udah keluar semua Dan ini no copyright guys Oke Tuh Gampang banget Kalian bisa pakai ini Oke Misalnya ini Kalian save Aja gambarnya Udah selesai kan Terus Kalian masukin Di canvas Misalnya ini Kita pakai desain Yang kita tadi ya Kita gak ngikutin Desain ini Ini cara Gampang Biar kalian itu Bisa buat cover sendiri Secara gratis Kita ganti Kita unggah media Yang seperti tadi Aku bilang ya Kalau misalnya Ngambil dari web Kita langsung unggah media Kita klik medianya Oke Dia langsung masuk guys Tunggu Loadingnya Dan ini gambar-gambar No copyright Jadi kalau misalnya Kalian gak mau cari Di canvasnya Kalian bisa cari Dipiksa baik Kita klik Oke Kita atur Caranya ngatur Gimana Ini kan panjang nih Klik dua kali Oke Kita geser Oke Selesai Nah Ini masih wanita Penghibur Kalian tuh bisa Kalau misalnya Ini gak ada template Tulisannya Kalian disini tuh Ada textnya guys Jadi ditambah itu Ada text Disini tuh Kalian bisa gunain Macem-macem Tuh Template tulisan tuh Disini banyak banget Terus disini Kalian bisa kasih elemen Elemennya banyak banget Kalian bisa sisipkan gambar Jadi kalian gak perlu khawatir Untuk buat Apa namanya Buat Cover Oke Nah Ini tinggal kita ganti aja Warnanya Biar gak Ini Apa namanya Biar gak ketimbun ya Sama gambarnya Oke Oke Misalnya nih Udah hitam putih aja Terus ini Aku mau ganti nih guys Aku mau hilangin Part ini Oke Kita hapus Hapus Oke Udah putih ya Nah Kita perbesar Gambarnya Sip Kita Turunin dikit Turunin dikit Oke Ini udah gak pake template kan Aku mau kasih Namaku di atas Oke Aku kasih contoh nih Nah Aku biasanya Langsung pake ini sih guys Tambahkan subjudul Tulis nama kamu Valen A.S.H Gitu kan Terus Pilih fontnya Ini aku buat Super simple ya Kalian bisa coba Coba Oke Aku pake ini aja Terus Aku mau kasih Warna lain Kalian bisa pilih Disini No Disini Enggak Oke Biar warnanya Cenderung Beda Kita ukur Fontnya Ukuran fontnya Kita hitung Biar agak gedean 100 Coba Kebesaran Enggak Kalian bisa taruh sini Enggak keliatan Disini aja Oke Selesai Kalian bisa tambahkan elemen lain Disini Atau di Di Pojok Kiri atas Boleh Pojok kiri bawah Boleh Kalian bisa kasih elemen Elemen Disini banyak elemennya Kalian bisa pilih Tuh Kalian tulis aja disini Misalnya bunga Gitu kan Bunga Kalian bisa cari aja disini Nah Seperti biasa Ini ada gratis Ada yang enggak Tapi kalian Gampang banget Pake aplikasi Canva Oke Oke Udah jadi guys Gampang kan Eh Salah pencet Yang ini ya Simpan Kalau kalian mau share Juga bisa pake yang tadi Kita simpan Yes Udah jadi covernya guys Gampang banget kan Buat covernya Nah Kalian bisa praktekin di rumah Gimana caranya buat cover Jadi Kalian gak perlu bingung Kalau kalian Para penulis pemula Pengen buat cover sendiri Oke Oke Ini yang kasih kesini Kalian boleh simpan Di WA Titip Kesiapa Atau Kalian bisa Ini lihat di Apa namanya Di galeri Itu biasanya udah kesimpan Moga aja kesimpan Karena punya aku tuh penuh guys Oke Coba aku cek Masuk gak Gak kan Kalau di tempat kalian Pasti aku yakin Masuk Karena punya aku Aku setting Tidak aku simpan Di galeri Soalnya Oke Tereng Desain kita udah jadi Oke Desain kita udah jadi Guys Bagus kan Tuh Kalian bisa lihat Gampang buatnya Oke Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk Like videonya Dan klik subscribe Ya guys Ajak teman-temanmu Untuk Lihat video ini Sampai selesai Makasih banget Buat semuanya Dan kalian boleh Kasih masukan ke aku Untuk buat video Apa lagi Oke Thank you Bye-bye Bye-bye